selamat menikmati selamat menikmati ini caranya orang jaman-jaman dahulu kalau bersihin beras-beras yang masih ada kulitnya atau ada batu kecil-kecil caranya kayak gini itu dibuang yang kotor-kotor sekarang udah jarang orang apa sampai nih kayak gini udah jarang hampir soalnya kebanyakan beras sekarang udah bersih ini dipisah beras sama yang yang panjang-panjang itu yang di tengah berasnya panjang-panjang kalau yang agak ketepi-ketepi ini udah flashnya agak nah ini hasilnya ini yang utuh yang panjang-panjang sebelah sana itu yang menir atau yang kecil-kecil tuh kan bedanya kelihatan ini yang kecil-kecil banyak patahnya ini yang bagus yang super oke jadi seperti itu caranya orang jaman dahulu kalau membersihkan beras dari kulit sama batu-batu kecil juga pemisahan beras yang panjang sama beras yang banyak patahnya oke terima kasih selamat menikmati